Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subtema 1 Muatan Pelajaran SBDP dan PPKN Pembelajaran 2 SBDP Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 di pembelajaran yang kedua Di pembelajaran kedua ini kita akan belajar mengenai materi SBDP Nah, SBDP itu mempelajari tentang kesenian yang ada di Indonesia Salah satunya adalah kesenian tradisional tari-tarian Indonesia memiliki banyak sekali tari-tarian Contohnya adalah tari bungung jempa dari Aceh Tari bungung jempa itu artinya adalah bunga jempa kayang indah Nah, kali ini ustada akan memperagakan beberapa gerakan dasar dari tari bungung jempa Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu ya teman-teman Tari bungung jempa itu ada 2 gerakan dasar Yaitu gerakan berdiri dan gerakan duduk Kali ini ustada akan memperagakan gerakan dasar berdiri Nah, sambil dibuka LKS-nya ya teman-teman Gerakan A Gerakan B Gerakan D Gerakan D Gerakan D Gerakan D Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, itu tadi materi tarian bungung jempa Silahkan teman-teman untuk mempraktekannya di rumah Nah, menarik bukan? Sekarang kita akan ganti materi selanjutnya yaitu PPKN Hai teman-teman ketemu lagi dan teman-teman tadi sudah belajar Yang berkaitan dengan SBDP Yang berkaitan dengan SBDP Ini adalah persatuan dan kesatuan Salah satu contoh Kita hidup di suatu daerah Di mana di daerah itu terdiri dari beberapa suku Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat kita harus saling menghargai dan saling menghormati Saling menghormati Tidak boleh kita saling menjele-jelekan Tidak boleh kita saling membeda-bedakan dan tidak boleh kita saling merendah-merendahkan Dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu kita bisa lakukan dengan beberapa kegiatan yang ada di dalam masyarakat Salah satu contoh pertama adalah gotong royong Atau yang sering kita sebut dengan kerjasama Di daerah itu kita bisa melakukan gotong royong dalam berbagai bidang Salah satu contoh kita bersih jalan Membersihkan selokan dan lain sebagainya Contoh yang kedua adalah kita lakukan pertukaran kesenian daerah Dengan tetangga kita yang berbeda dari suku lain Kita bisa bertukar kesenian daerah Supaya kita lebih memperkaya pengetahuan kita kesenian dari daerah lain Contoh yang ketiga adalah membentuk sanggar tari daerah Dengan membentuk sanggar tari itu kita juga bisa mengetahui tarian-tarian dari daerah lain Kemudian contoh kegiatan yang keempat adalah Mengadakan festival pentas seni dan kebudayaan Salah satu contoh di daerah Jawa Timur ada kesenian daerah Rio Dengan begitu kita tahu bahwasannya kesenian Rio itu berasal dari Jawa Timur Dan contoh kegiatan yang kelima adalah mengadakan festival makanan tradisional Salah satu contohnya masyarakat dari Papua bisa menjual makanan papeda Maka masyarakat dari Kota Solo bisa menjual tengkleng Masyarakat dari Sukhzakarta bisa menjual gudang Nah itu adalah contoh kegiatan dari mana Untuk menjaga persatuan dan kesatuan keberagaman rakyat Indonesia Bagaimana teman-teman sudah bisa dipahami ya materi-materi tadi Nah sekarang tugasnya teman-teman adalah Mengerjakan evaluasi pembelajaran 2 halaman 14 Selamat mengerjakan evaluasi pembelajaran 2 Kerjakan dengan Google Form Tautan Google Form akan dikirimkan melalui grup WhatsApp kelas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih